4 tahun yang lalu juga sempat khawatir untuk menjual durian karena yang nanam banyak nanti harga akan anjluk dan sebagainya tapi ternyata kalau direkor di ingat-ingat buah durian itu harganya tetap semakin mahal estimasi harapan lah ya 100 butir kalau rata-rata 2 kilogram ya bisa 200 kilo berarti ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andi Rahman dari Puring kecamatan Kabupaten Kebumen lokasi kebun di desa Siti Adi kecamatan Puring sekitar pesisir selatan kurang lebih 2 kilometer populasi tanaman pohon kelengkeng kurang lebih 20 dan pohon durian haritas duri hitam bawor dan musangking kurang lebih 25 pohon usia kurang lebih ada yang 3 tahun ada yang 4 tahun bahkan ada yang 5 tahun sekitar 14, sekian meter kali 205 lebar ya atau jaraknya kurang panjang idealnya sebaiknya antara 10-12 sampai 15 meter untuk jangka panjang karena ini baru 4 tahun tiap dahan sudah saling bertemu artinya nanti akan mengurangi sinar matahari ya karena dulu saya waktu pertama tanam kurang ada pengetahuan ya kurang terancang lah cara penanamannya ada kendala besar untuk sinar matahari jadi dibawah pohon terlalu lembab pohon berjamur dan sebagainya lumut dan akhirnya nanti akan saya rasa mengurangi produktivitas masing-masing pohon kalau pengalaman pribadi saya antara perawatan antara kelengkeng dan pohon durian tentu saja berbeda ya jadi sebaiknya kalau ingin menanam sebaiknya pohonnya itu homogen jangan bercampur seperti ini rencana ini pohon kelengkengnya saya buang semua saya titik beratkan untuk pohon durian mudah-mudahan harapannya produktivitasnya akan lebih bagus ini pohon ya saya anggap warisan lah dari almarhum Bapak Sigit Rahadi saya dulu menanam kurang lebih ukuran tinggi 3 meter ditanam di planter bag ini kurang lebih 4 tahun luar biasa ini pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan pohon yang lain mungkin menanam dari ukuran 50 cm ini butuh kurang lebih 10 tahun musim kemarin sudah berbuah walaupun kurang maksimal karena kurang pengairan ya jadi teman-teman kalau ingin membuat perkebunan harus direncanakan tentang drainase dan pengairan untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas pohon itu sendiri mudah-mudahan bisa lebih produktif dari tahun-tahun sebelumnya sehingga bisa memperbaiki penghasilan lah kalau musim kemarin bisa mendapatkan berapa buah pak? setiap pohonnya kurang lebih 30 sampai 40 ini ukuran pohon sedemikian kalau yang lain paling hanya 5 sampai 10 ya rata-rata satu butirnya antara satu setengah rata-rata sampai 2 kg lah per butir untuk harga durian yang paling bagus menurut bapak rekomendasi? kalau sementara kemarin yang untuk penjualan ya duri hitam sementara yang paling mahal berapa harganya per satu? ya kalau dari petani ya bisa 100-150 kalau di berita di online ya bervariasi lah ada 250 sampai bahkan ada yang 400-400 ribu per kilo 400 ribu per kilo nah ini kalau perkiraan pohon ini yang ada di hadapan bapak ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo ini? ya mudah-mudahan besok butiran syukur bisa maksimal sampai 100 butir lah iya estimasi harapan lah ya 100 butir kalau rata-rata 2 kg ya bisa 200 kg berarti ya 200 kg kali harga? kali harga ya minimal 150 mudah-mudahan bisa sampai 200 dan akan bapak tanaman total berapa pak? berapa pohon untuk duri hitam? untuk duri hitam sekarang ada kurang lebih 15 pohon 15 iya yang lain bawor dan musangking nah disini kan kalau kita lihat ada kelengkeng juga nih pak oh iya ini kelengkengnya kenapa ada di sini dan jaraknya juga lumayan awalnya dulu pohon kelengkeng awalnya pohon kelengkeng terus tertarik menanam pohon durian dulu pohon kelengkengnya belum begitu besar ya akhirnya saya sisipi pohon durian nah sekarang terlalu sempit lah rencana ini pohon kelengkengnya mau saya buang semua untuk kelengkeng juga lumayan hasilnya kemarin kurang lebih 1 kintal 1 pohonnya di harga 40 ribu per kilogram untuk kelengkeng tanaman berapa kilo pak kemarin? kemarin kurang lebih ada 8 kintal iya kali 40 ribu ini kalau di dunia pertanyaan kenapa Bapak memilih kelengkeng dan durian pak? nah kelengkeng karena jenisnya ini ya New Crystal produktivitasnya sangat tinggi rumpolannya sangat bagus dan kebetulan juga belum terlalu banyak yang menanam kelengkeng karena dulu kan banyak yang mengatakan tidak bakalan berbuah seperti itu tapi ya Alhamdulillah berkat senior-senior kita yang menanam kelengkeng men-sharing ilmunya akhirnya kita bisa panen juga begitu juga dengan durian rata-rata kan stigmanya sulit berbuah di dekat pesisir nyatanya juga produktif lah untuk ketinggian berapa pak disini? oh iya ketinggian kurang lebih 14 mdpl jarak ke laut ya? jarak ke laut kurang lebih 2 km bisa berbagi cerita pak untuk pengalaman dari tanam perawatannya seperti apa? oh iya untuk perawatan pupuk ya perlu pupuk kandang utamanya terus pupuk kimia, obat kimia dan sebagainya obat hama, anti jamur dan sebagainya anti nematoda dan lain-lain berarti dicampur ya pak antara organik sama kimia? iya apa namanya kolaborasi lah pupuk pupuk organik dan pupuk kimianya berarti kalau menurut bapak ya di kebun yang bapak sekarang ini ada kekurangan ya pak ya? iya betul kekurangannya itu apa namanya jarak tanam, perencanaan pengairan dan sebagainya jarak tanam terus ini bercampur dengan tanaman lain sebaiknya kalau mau menanam yang homogen lah durian ya durian kelengkeng ya kelengkeng nah ini apakah musim ini mau dibuahkan semuanya dulu? iya rencana ini pohon sudah bisa dibuahkan semuanya lah pohon doanya mudah-mudahan bisa menghasilkan yang maksimal untuk estimasi pak tahun ini kira-kira berapa pohon yang bisa dibuahkan untuk durian? untuk durian insya Allah sudah bisa dibuahkan semua karena sudah besar-besar lah sudah memenuhi syarat untuk masa berbuah untuk kelengkeng ini semuanya ini kurang lebih 20 pohon nah ini kalau kita lihat pak disini kan ada pohon yang besar dan ada beberapa pohon yang kurang besar ya nah ini apakah perawatannya beda atau sama atau tanamnya yang beda ini? nah ini saya rasa untuk perawatan semua sama rata ya ya menurut pengalaman seperti itu walaupun sama penanganan pertumbuhannya ada perbedaan seperti itu ya kadang terserang penyakit dari bawah ataupun atas ya pengalaman sampai mati bibit mahal waktu pertumbuhan terkena penyakit dan mati kalau untuk kendala pohon durian apa pak selama bapak menanam durian dari awal sampai sekarang? kendalanya ya kalau disini ya tanahnya gembur banyak uret bahasa itunya kan nematoda ya uret atau cacing tanah yang memakan menyerang atau memakan akar jadi nanti pohonnya layu terus mati kemudian jamur jamur itu menyerang daun terus pohon itu sendiri nanti juga resikonya sangat besar bisa mati kemudian penggerek batang juga tidak kalau apa namanya mengganggu ya jadi nanti akan masuk ke dalam batang pohon akhirnya makanan yang diambil dari bawah akhirnya keluar tidak sampai ke atas dan pohonnya nanti akan kurang sehat untuk ini pak apa namanya untuk saat ini durian yang direkomendasikan untuk ditanam di kebun itu apa aja? nah sementara yang paling rame ya untuk adaptif pertumbuhannya juga lebih cepat itu memang duri hitam sementara ya durian introduksi dari Malaysia untuk durian musangking atau durian bower juga yang lumayan terlihat bagaimana? ya bagus cuman kalau bower itu harga jualnya memang tidak seperti musangking ataupun duri hitam informasi ke teman-teman yang mau tanam durian apa yang perlu disiapkan kemudian jarak tanam rekomendasi kemudian usia produk di durian itu bisa dibuahkan berapa? ya yang pertama lahan paling tidak lahan itu harus betul-betul dibuka lah ya tidak ada tanaman yang lain artinya nanti akan mendapatkan sinar matahari yang cukup yang kedua tadi itu apa namanya drenase untuk penyiraman kemudian tidak kalah penting bibit lah ya kalau punya modal nanam yang besar sekalian ya mas ya daripada yang kecil menurut pengalaman saya terlalu banyak kendala nantinya kalau menanam yang besar kurang lebih ukuran 2-3 meter estimasi ya 3 atau 4 tahun bisa produksi tapi kalau yang 50 cm karena kurang modal ya itu ya nantinya akan selisih kurang lebih 3-4 tahun harusnya sudah bisa produksi di tahun keempat itu butuh sampai tahun ke-7 ke-8 artinya kan tahun ke-4-5 belum panen kalau yang tanam dari bibit yang sudah besar sudah panen yang terakhir pak ajakan untuk teman-teman untuk bertani khususnya oh iya ya harus selalu semangat ya yang pertama niatnya untuk menambah oksigen lah dengan masa sekarang cuacanya sangat panas dengan menanam pohon kan artinya menambah cadangan oksigen ya mas ya seperti itu dan mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah sehingga pohonnya bisa produksi dengan produksi yang tinggi dengan kualitas buah yang maksimal seperti itu untuk kedepannya apakah durian ini bisa cukup menjanjikan pak di dunia pertanian iya nyatanya 4 tahun yang lalu juga sempat khawatir untuk menjual durian karena yang nanam banyak nanti harga akan anjluk dan sebagainya tapi ternyata kalau di apa namanya di rekor di ingat-ingat buah durian itu harganya tetap semakin mahal tiap tahunnya ya dari harga 30 dulu bawa 30 per kilogram sekarang atau musim kemarin menyentuh harga 100 lebih malah bawa cukup menjanjikan ya pak yang penting ditangani dengan sungguh-sungguh sebagai profesi utamalah kalau berkebun ya berkebun sajalah fokus seperti itu saat ini kan banyak nih pak petani-petani anak-anak muda yang mulai bertani minta kiat-kiatnya untuk petani muda dan ajakan untuk petani muda agar bertani itu saat ini sudah menarik iya betul hasil daripada pertanian ya khususnya perkebunan buah itu sangat menarik asal di apa namanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh juga dengan pengalaman serta apa namanya ilmu pengetahuan sekarang kan tidak terlalu susah lah untuk mencari pengalaman bisa di online dan sebagainya mungkin itu aja bapak terima kasih atas waktu dan wawancaranya mudah-mudahan bermanfaat bapak ya terima kasih ya terima kasih